Intro Kita pernah paham Pak Pak Andri dari PD Cipta Kayata Nah ini proses penguatan Master Plan itu seharusnya adalah kami survei dulu Jadi kami survei dulu ke pasar-pasar Apa saja yang ditutupkan oleh pasar yang baru nantinya Nah ini tidak terlalu banyak, tidak terlalu lama Hanya menumpukan data-data saja Kita datang pasar, kemudian data-data lingkungan yang ada di sekitar Kemudian juga data infrastruktur seperti garam, BDM, listrik Yang akan mendukung pasar itu nantinya Kemudian dari data-data itu kita analisa Nah ini tidak bisa analisa, analisa tanah yang akan kita baru Analisa lukuman dan kemudian ini yang penting kalau tidak kalah pentingnya Analisa setekun yang akan mempercayai di kota elak-elaknya Itu terlebih dari Pembagian uang, polasi-polasi kejaraan, kemudian penempatan gedung-gedung Misalnya gedung pasar, gedung budak, tanah-tanah Dan kemudian Blok plan Itu nanti yang akan kita minta ke situan kepada dinastri UPR Pada saat mau membangun Ini adalah Ini hanya Memperlihatkan bahwa ini pasar lama Dan ini pasar baru Ini lebih mudah Beberapa pasalnya sudah tahu Sudah apa Nah ini adalah Ini kebunan Kebunan yang ada di lakan yang akan kita baru Ini adalah lukuman rumah penduduk yang diperlu kita Nah ini tidak jauh dari pelaburan Ini pelaburan hanya berjalan pernubi 150 meter Nah ini pekas tepul Pekas tepul itu seperti PDAF Dan power plant listrik Yang ini saya harapkan nantinya Mungkin dari Bapak Bapak Bupati akan meningkatkan fasilitas Kemampuan oleh PDAF dan PRN dan juga Nah ini Karena lahat ini kita kan ada di pinggir wang persis Ambil setelilingnya wang Nah itu nanti akan kita memantarkan View-viewnya View dari pasar itu sendiri Jadi Ini pasangnya Nanti akan kita manfaatkan View-view lawan Supaya lebih menarik Bagi penghitung pasang tentunya Nah kebahagiaan ruang Kebutuhan ruangnya tuh Jadi kebutuhan ruangnya pasti yang pertama Kios Pasti kios Karena pasang itu Ini utamanya kios Ini kios yang ada yang lama itu Kurang-kurangnya ada sekitar 60-70 kios Ini yang nanti akan dipangun Minimal 150 kios Untuk penambahannya Karena menurut Dari kepala pasar Kalau banyak peminat Karena nanti mau menyewa Pasar yang baru ini Ini adalah penempatan ruang-ruang yang Yang akan diterapkan di dalam Jadi yang pentingnya adalah Ini sebetulnya gedung ini Ini gedungnya apa ya Rencana penempatan gedung Sebetulnya dia akan baik Ditaruh di tempat sini Supaya kelihatan dari ini Kelakuan Katanya tapi Katalahannya sangat cipit Jadi kami tidak tahu ada kesini Tapi masih tetap terlihat Meskipun tidak Tidak terlihat Jelas Tidak terlalu frontal Tapi Kami tahu Disini ada suatu tulisan besar Tulisan besar itu Pasar elak disini Nah Yang ini akhirnya Kami jadikan satu ruang terbuka hijau Setelah tamat kotak Kemudian yang pentingnya adalah Punggung ini Itu Hampir catat misalnya Ini tempat bergiatan seni Seni masyarakat Ada semacam panggung terbuka gitu Dan yang pun pojok ini Tempat anak-anak bermain Anak-anak bermain Main ayuhan Atau main apa disini Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!